Kepengurusan yang baru ini diharapkan mampu membawa olahraga dan atlet Jumber lebih baik lagi dari periode sebelumnya. Data dari KONI, Jawa Timur, Kabupaten Jumber menempati urutan ke-15 di Jawa Timur dengan kapasitas dan atlet yang melimpa seharusnya Jumber mampu minimal menembus 5 besar di Jawa Timur. Untuk itu, ke depan program olahraga di Jumber masih berbenah untuk menaikkan pamor Kabupaten Jumber agar sejajar dengan kota besar lainnya di Jawa Timur. Dengan program yang terstruktur serta perbaikan sarana dan prasarana yang baik, tentunya menjadi syarat mutlak pembenahan dunia olahraga di Jumber. Oleh sebab itu, butuh sinergi yang kuat dengan pemerintah daerah karena tanpa dukungan Pemkap, mustahil target tersebut dapat terwujud. Ya malam ini kita selenggarakan pelantikan pengurus KONI, sengaja diselenggarakannya di Pendopo. Sebagai satu simbol, bahwa KONI berjalan beriring dengan Pemkap Jumber demi kepentingan bersama membawa nama baik Kabupaten Jumber. Karena tanggung jawabnya memang tanggung jawab bersama. Dilantik oleh pengurus KONI Provinsi Jawa Timur, ini juga menandakan bahwa kita tidak berjuang sendiri. Kita bersinergisitas pemerintah daerah, provinsi dan pusat karena memang kita harus bersama-sama. Saya berharap pengurus KONI yang baru dilantik ini punya semangat baru. Dan kita sudah sepakat tadi dengan Ketua KONI, kita kasih waktu dua minggu sudah harus bisa memaparkan programnya yang jelas. Setiap pengurus tabur-cabur harus mempunyai target yang jelas. Dengan target yang jelas, maka program-programnya akan menjadi terarah. Sementara itu Ketua KONI Jumber, Abdul Haris Alfianto, mengaku optimis dengan kinerja anggotanya ke depan. Dengan program yang baik, Jumber harus bisa memperbaiki prestasinya. Dan dalam waktu dekat dirinya, segera merapatkan barisan dengan para pelatih dan atlet membina manajemen yang baik. Sehingga target minimal masuk 10 besar Jawa Timur bisa terwujud. Setelah kita jadi pengurus, akan kita benjot latihannya. Kita lihat langsung cara berlatih maupun pelatihnya kita lihat apakah mumpuni atau belum. Nanti kalau belum mumpuni akan kita kasih yang lebih bagus lagi. Terus kita lihat juga secara langsung sarpras. Pelantikan pengurus KONI dilangsungkan di Pendopo Wahyawi Bawagraha, Jumbar. Dari Pendopo, Yudis Adi Jumbar 1 TV melaporkan.